Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Kali ini kita membahas nama Martin Bakalan kita tebak-tebak sifat dan karakter nama Martin ini guys Buat kalian namanya Martin kalian harus banget nonton sampai akhir ya Dan jika kalian bukan namanya Martin Tapi kalian punya temen yang namanya Martin Terus kalian punya dari sana keluarga temen-temen sahabat kerabat terdekat yang namanya Martin Kalian bisa sabarkan video ini ya Oke langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya Oke let's go Martin menurut nama Mia.com Martin dalam bahasa Rumania artinya suka berperang Martin dalam bahasa Skotlandia artinya suka berperang Martin dalam bahasa karakteristik artinya pembicara Keluarga simpatik baik dinamis penuh kesibukan selalu diberkati Tidak dibuat-buat dan unik Martin dalam bahasa Perancis artinya diambil dari Mars Martin dalam bahasa Indonesia artinya pengikut Tuhan Ya itu adalah beberapa rangkuman yang gue rangkum Menurut sumbernya itu dari namamia.com guys Oke kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya ya Nama Martin menurut Darussalam Channel adalah orang yang berani dalam memutuskan segala hal Dia selalu mempunyai keputusan yang kuat dan tanpa ragu untuk menyelesaikan berbagai macam hal Kamu itu tipe orang yang tidak suka melihat hal-hal yang meresahkan atau hal-hal yang tidak benar Kamu selalu ingin meluruskan kebenaran Ya itu adalah Martin Martin adalah orang yang gak bisa melihat keburukan di depan matanya Dia selalu ingin membereskan, meluruskan segala sesuatu yang mengganggu di matanya Atau sesuatu yang tidak benar Dia selalu ingin membenarkannya gitu loh guys Dia selalu gatel Dan dia juga orang yang sangat tepat untuk Entah kenapa dia tuh bagus banget untuk menentukan keputusan atau dia bagus Ya ibaratnya tuh bijaksananya tuh ada si Martin ini Martin kamu adalah sosok pemimpin dan bertanggung jawab Kamu selalu bertanggung jawab atas kepemimpinanmu itu Karena kamu tahu bahwa sih setiap pemimpin akan dimintai bertanggung jawaban Baik di dunia atau di akhirat Maka dari itu kamu selalu berusaha bertanggung jawab dalam berbagai macam hal Jadi setiap apa yang kamu lakukan itu kamu selalu bertanggung jawab Dan selalu tidak akan pernah meremehkan apa yang dipercayakan seseorang kepadamu Kamu akan menjaga itu Ya kamu bisa dibilang amanah sih Ini tebakan mimin ya Kamu adalah orang yang amanah jujur dan kepemimpinan kedewasaan Cara memimpinnya tuh ada di dalam dirimu tuh kuat banget Martin Martin kamu orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan Ibarat kamu menitipkan barang kepada Martin Seseorang menitipkan Astagfirullah Ini kenapa ya Tidak gue Ini gue rekaman jam 3 subuh loh guys Maaf maaf ya Ibarat kamu menitipkan barang Jika ada seseorang yang menitipkan barang ke Martin ya Dia akan Tanpa ragu Dia akan menjaga dengan sepenuh hati Dan tidak akan mengecewakan kepercayaan seseorang teman kepada Apalagi kekasihnya Aduh Terblit-blit nih bahasanya nih ya Maaf guys Jam 3 subuh Jadi gini guys Martin kamu adalah orang yang dapat dipercaya ya Kamu itu orang yang dapat dipercaya Dapat diandalkan Ibarat ada seseorang yang menitipkan barangnya ke kamu Dia itu gak ragu Karena kamu itu dapat dipercaya Dan dia itu ya Bakalan tenang jika lo barangnya itu dijaga oleh kamu Dan Tidak akan mengecewakan kepercayaan seseorang teman Apalagi kekasihmu Ya itu adalah kamu Kamu tidak pernah mengecewakan Kepercayaan seorang teman Kepercayaan seorang teman aja Kamu gak akan mengecewakannya Apalagi kepercayaan seorang kekasih Kepadamu Ya itulah Martin Menurut The Ruslam Channel Martin Kamu adalah orang yang cerdas Kamu bisa mengatasi berbagai macam hal Dengan simple dan elegan Kamu bisa membuat segala sesuatu yang bisa menjadi luar Kamu bisa membuat sesuatu yang biasa Tadinya itu biasa ya Menjadi luar biasa dan mempunyai nilai jual Kamu mempunyai tingkat kepercayaan diri yang tinggi Sehingga kamu mampu menjalani kehidupan itu dengan lebih mudah Iya terkadang seorang yang mempunyai kepercayaan dirinya yang kuat Dia itu mudah dalam melakukan segala hal Seperti dia itu selalu tunjuk gigi Pede, gampang, berbicara kepada orang banyak gampang Ya itulah Martin Martin bro Seperti biasa Martin kamu tidak pantang menyerah dan selalu optimis dalam berbagai macam hal Kamu tidak suka mengeluh dan lebih memilih mencoba dan berusaha sampai berhasil Kamu tipe orang pekerja keras dan tidak mudah menyerah Martin menurut Darussalam Channel adalah seorang teman yang setia Dia sangat bisa dipercaya dan mudah bergaul Tingkat sosialnya itu tinggi dan tidak apatis Dia selalu membuat suasana yang biasa menjadi mengasihkan dan seru Pokoknya jika ada Martin di dalam sebuah tongkrongan itu Dijamin gak bakalan garing Karena Martin itulah sosok yang penuh daya cipta Bisa membuat sesuatu yang biasa menjadi tampil luar biasa Suasana yang biasa-biasa kalau ada Martin ya jadi asik gitu loh pokoknya Jika tidak ada Martin di tongkrongan ya Kayak kurang seru gitu jadinya Karena dia adalah daya cipta Dimana bisa membuat suasana yang asik dan menyenangkan tidak boring Martin juga sangat jago dalam hal memberi nasihat Dan dia pendengar yang baik guys Jadi ibarat lo butuh saran Martin ini cocok Lo mintai saran Martin kamu adalah tipe pemimpin dan suka bersosial Jadi menurut Dalus Lam Channel Kamu adalah orang yang menyukai keramaian Dan tidak suka suasana yang sunyi Kamu selalu mencari kesibukan yang bermanfaat Dan tidak suka di rumah berleha-leha Atau bahan kayak orang gak berguna gitu loh Kalau gak suka bahan kayak gitu Lo gak suka hal-hal yang seperti itu Dan kamu menjauhi hal-hal yang seperti itu Kamu selalu mencari aktivitas Untuk masalah cinta ya Dia adalah orang yang dapat diandalkan dalam segala hal Si Martin ini Dan dia orang yang romantis Dan tidak pernah membiarkan pasangan yang menangis Wow Masya Allah Ketika terlibat dalam suatu hubungan Ia cenderung memberikan segalanya Itulah Martin Halo teman-teman sekalian Bagi kalian yang membutuhkan jasa desain Entah itu fanplate, X banner, logo, karikatur Kalian langsung aja ya Mampir di Instagram saya Di at Darussalam Art Untuk subscriber aku Aku kasih potongan 30% Oke Martin kamu punya hobi jalan-jalan Traveling, menggambar, atau seni Dan kamu suka membaca Kamu orang yang mempunyai tipe Sangat senang memasak sih Menurut Mimin Ya selain dia jago berbicara Jago memimpin Jago bersosialisasi Terkadang ya Yang namanya Martin ini Dia sangat jago memasak Dan bisa memasak Dan enak masakannya Menurut studi nomerologi Nama Martin mempunyai kepribadian ekspresif Mudah berbicara Bersosialisasinya sangat kuat Seni dan menikmati hidup Dia menyukai seni Dan tipikal orang yang bebas Tidak suka digekang Dia tipe orang yang Sangat bersyukur Terlahir di dunia Dan dia tuh sangat bisa banget Menikmati hidup Dengan cara dia sendiri Dan dia itu ya Sangat Ya pokoknya Kepribadian ekspresif Terus Percaya dirinya kuat Oke itu saja Kali ini tebak-tebakan nama Martin Sifat dan karakter kita Sifat dan karakter kita tebak-tebak Nama Martin ini ya guys Buat kalian nama Martin Terus nonton Sudah sampai ke manit ini Gue ucapin terima kasih banget Dan salam dari gue Untuk nama Martin Yang berada di Indonesia Atau di dunia ini Salam dari gue Jangan lupa like komen Dan sampaikan isi hati kalian Menurut kalian bagaimana konten Apakah banyak benarnya Atau banyak yang Tidak sesuai Kalau banyak benarnya Alhamdulillah Kalau ada yang Tidak sesuai Itu adalah hal yang wajar guys Kami memberikan doa terbaik Kami untukmu Ingat Percayalah pada kemampuanmu Kami tahu Kamu bisa Untuk mewujudkan impianmu Hargailah semua orang Jangan pernah meremehkan Siapapun orang Yang sedang berada di depanmu Hargai dengan cara Mendengarkan Karena Setiap orang Berhak untuk Didengarkan Ini akan berdampak Pada perilakumu Dalam mencapai Kesuksesanmu Dan ingat Tertawalah Jangan terlalu serius Ciptakan kebahagiaan Dalam sekitarmu Semoga apa yang kamu usahakan hari ini Cepat tercapai Ingat Imbangi duniamu Dengan akhiratmu Kejar akhirat Maka dunia akan mengikutimu Doakan orang tuamu Dan rajin-rajin bersedekah Karena sedekah Akan mendobrak Rezekimu Dan rezeki Pasti akan datang padamu Seperti kematian Pasti akan menjemputmu Ayo Ciptakan kebahagiaan Dan cinta Di sekelilingmu Subscribe jika